Ya gimana Bu, apa kabarnya? Hai, apa kabar saya? Mbak Foto Yaudi mandi Mbak Foto juga Karena anak ibu juga Ya jadi sebentar Halo, Assalamualaikum guys Kembali bertemu bersama saya Hidayat Di channel Kopi Pahit Hidayat Di session Pro Hidayat Kali ini kita Mengikuti acara Gotong Royong di Kampung Baru, Sawahan Timur Kecematan Parang Timur Kota Padang Ini menarik, semangat Gotong Royong Warga disini masih sangat Menggelora, kita akan Coba tanya beberapa Tokoh masyarakat yang disini Motivasi untuk Gotong Royong ini dalam rangka Apa begitu? Nah ini kita Saksikan juga, ini ada Bu RW Ini dalam rangka apa ini? Ini dalam rangka Gotong Royong bersama dengan warga Di RT04 RW5 Kelurahan Sawahan Timur Untuk mengantisipasi Banjir Oh banjir ya? Banjir, Mbak Karena kalau hari hujan Di daerah RT04 ini Jadi air itu tergenang disini Jadi sekarang dengan antisipasi Warga disini Bersama-sama kami Bergotor Royong Untuk bagaimana supaya Banjir itu bisa kami Kurangi Top, top, top Kalau seandainya musim hujan Airnya sampai Semana Bu? Kalau musim hujan Kalau kemarin itu Sampai pinggangan Pak Sampai pinggang? Iya Pak Ini buat jalan dulu Untuk bisa Sanitasi Sanitasi Untuk mengantisipasi Supaya Jadi jalani kita timun saja Dengan Gotong Royong Dan Swadaya masyarakat Swadaya masyarakat Baik-baik Makasih Ibu RW Ibu siapa ya? Ibu Yanti Pak Ibu Yanti Makasih Ibu Yanti Ini tokoh masyarakat juga Waalaikumsalam Pak MPM Ini bisa Masyarakat digerakkan Kan biasanya kan Gotong Royong ini Agak menjadi Dingin sekarang nih Bapak bisa menggerakkan Masyarakat untuk Gotong Royong Gimana nih rasanya nih Pak? Sebenarnya Pak Kan masalah warga Warga Salah satunya Mengatasi banjir Kalau banjir itu Kan akhir yang dialirkan Sekarang selokan itu Dikeluarkan sedimennya Tapi untuk saat ini Hanya bisa Seperti inilah Karena Kondisinya jalan Yang Terendah Jadi saya Sedimen selokan Dikeluarkan Ditimbun Kalau untuk Untuk jangka panjang Besarnya itu Mungkin perlu bantuan Dari Berita lah Pak Kebutuhannya Untuk jangka panjang Butuh drenasi Dan jalan ya Jalan sekarang ini Yang badan jalan ini Seperti ini Ada sekitar 400 meter Ini Pak Yang perlu kita bersamakan Dengan Kalau masyarakat Mungkin Sedikit lah Hanya tenaga mungkin bisa Kalau untuk sumber Untuk besarnya Mungkin dari pemerintah Nah demikian Dari Ketua PM Ternyata Partisipasi masyarakat Untuk Gotoroyong Sangat tinggi sekali Namun tentu Partisipasi dari masyarakat ini Tidak cukup saja Butuh sentuhan tangan Pemerintah daerah Kota Padang Termasuk juga provinsi ya Untuk bisa Menanggulangi Genangan banjir Di sini ketika hari hujan Termasuk juga Untuk Mesehatkan Sanitasi Komplek Perumahan Masyarakat Nah nanti Kita akan coba lihat juga Bagaimana Berkotong royongnya Pak bisa jalan di situ Sambil jalan Halo apa kabar pak Selamat pak Selamat pak Iya pak Lalu Kita ikut Berparti-parti Iya mas Sampai kemana ini Bu RW Ada ngerekam ini kan Iya Nah kenapa Iya Lalu Ikuti mas Siap Jadi ada 400 meter Yang jalan ini berapa meter Nah ini Ada ucapan ini Satu Yang luar biasa Ini ada Anggota DPRD Namanya Haji Dayak Yang ikut Lalu Yang gitu Iya Iya Jadi Berapa meter Jalannya Jalan lingkar Ayo bisa kita lihat langsung Jalan lingkar Nah ini Siap Nah inilah penatasi Inisiatif warga yang bergotong royong Langsung Meningkatkan kapasitas Kompleknya Saya pikir Ini satu Spirit yang mesti Kita galakkan Jalan bersama-sama Nah ini ibu ya Nah ini ibu ya Sampai disini Sampai disini ya Sampai disini ya Pak ketua LPN Ini pak Ini jalannya lanjut ke sana Sampai ke Itu dekat Timur Kain itu Belak kiri Nanti Jembus ke Samping masjid Eliwat Jadi panjangnya Sekitar 400 meter Oke Sampai disini Kalau ini kan Busu simpunan dulu Karena emang ini Daerah rawah ya Rawah Ada pengerasan Pengerasan dulu Oke Oke mas Ada ibu sekretaris Lurah Sawahan Timur Bu Lurah Gimana ini responnya Terhadap Semangatnya Warga ibu Yang berkotong royong Luar biasa Pak saya ucapkan Untuk warga RW05 Dan jajaran RT Yang terlibat Dalam guru ini Sesuai dengan Nimbawan ibu Ucamat kita Padang Timur Sudah membagikan Surat kepada kami Agar Menjadwalkan Guru ini Di lingkungan RT Yang mana nanti Dipimpin oleh RW Iya Jadi sesuai jadwal Yang telah Kami susun Semoga Kedepatnya dapat Dilaksanakan dengan baik Nah ini Permintaan warga ini Biasanya dari Anggaran lurah Kan tidak cukup Peninggahan Iya Dari Pemko Kan juga Gimana ibu Perjuangannya Tentu aspirasinya Langsung diturunkan Keberapa wali Sesuai dengan Musrembang Yang telah Disusun Setiap tahunnya Mungkin Bertahap Kita akan Memang Mendahulukan Yang lebih Urgensi Sifatnya Yang mana Efeknya Mungkin Lebih Bermanfaat Untuk warga Oke Ibu Siapa ya Saya Hayani Seklur Sawantimur Ibu Sekretaris Lura Nah ini Pak Wali Ini sahabat saya Pak Endri Sabta Pak Wali Kota Warga Bapak Di Sawantimur Sedang gotong royong Tentu Tidak cukup Dengan gotong royong Saja Pak Mohon dianggarkan juga Programnya di tingkat Pemko Padang Dan kita juga akan support Dari Provinsi dan Tija Pak Wali Sehat selalu Pak Wali Ini warganya Salam ya Pak Wali Baik Demikian Secuil Kejatan kita Pagi hari ini Bergotong royong Bersama warga Pak Kampung Baru Sawantimur Kita kembali Di session yang lain Semoga sehat selalu Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampung Baru Sub indo by Chlo Sub indo by Chlo Sub indo by Chlo Sub indo by Chlo